Ini adalah materi yang kelima ya, Ibu Bapak ya? Yang kelima, materi pelatihan yang kelima. Jadi saya mencoba menjelaskan bagaimana pengembangan profesi di pengawas. Meskipun pada saat kita mulai baru hadir berarti 23 orang. Dari berapa orang Pak Ketua? Dari berapa orang? 40. Berarti ini baru setengahnya kurang ya? Eh baru setengahnya lebih sedikit. 30 orang. Ya baik, Ibu Bapak. Tentu Ibu Bapak dengan pengalaman di kepengawasan pengembangan profesi sudah paham betul. Ya sudah, setidaknya karena peraturannya juga dari 2014 ya. Tetapi untuk merewind atau membahas bersama-sama, setidaknya menyamakan persepsi ya. Bahwa bagaimana sih sebenarnya pengembangan profesi itu begitu ya Ibu Bapak ya. Baik, kita awali dengan Mbak Semalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share screen ya Ibu Bapak ya. Sudah terlihat Ibu Bapak? Belum, Bu. Belum. Belum muncul. Belum. Belum muncul ya? Belum ya. Sudah sekarang. Sudah sekarang. Mantap, mantap. Jaringannya ya Ibu Bapak ya. Ya. Masih cari risk, Cina Bu. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat oleh semua ya. Meskipun jaringannya kita tidak sama ternyata ya di daerah bisa terlihat. Yang akan kita bahas itu adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesi. Pengembangan profesi di pengawas. Tentu saja dengan persaratan pengawas berasal dari guru, Ibu Bapak tidak terlalu aneh bagaimana tidak terlalu berbeda jauh artinya pengembangan profesi di pengawas. Artinya hampir-hampir samalah dengan guru ya beberapa hal gitu. Terutama di pengembangan profesi dan di komunikasi ilmiah dan di karya inovati. Nah, ini akan kita bahas. Ibu Bapak melihat di dalam tayangan ini, no corruption ya. Kami mohon dukungannya bahwa tahun ini kami mengarah kepada wilayah bebas korupsi. Bebas korupsi berarti no corruption. Sehingga memang kami ingin balai di Klasik menjadi wilayah bebas korupsi. Artinya kami tengah membangun zona integritas menuju WBK di tahun ini dan WBBM di tahun yang akan datang. Sehingga menjadi yel kami bahwa Balai Diklat Keagamaan Bandung itu juara. Jujur, unggul, akun tabel responsif dan amanah. Mohon Ibu Bapak dapat mendukung cita-cita kami bahwa memang sudah harus mulai kita membangun zona integritas. Zona integritas akan terbangun dari tunas-tunas integritas. Tunas-tunas integritas itu kita semua harus mengarahkan diri kita menjadi tunas integritas. Sehingga mampu kementerian agama ini dengan zona integritas. Pembangunan dalam zona integritas. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan Ibu Bapak untuk mewujudkan ini semua di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Ibu Bapak untuk sesi ini tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak harus ketahui adalah Ibu Bapak mampu memahami betul dan mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang unsur-unsur pengembangan profesi bagi pengawas sekolah atau madrasah. Ketika saya berbicara sekolah berarti berbicara madrasah. Karena sekolah itu sama dengan madrasah. Kebetulan saja peraturan ini instansi pembina kita adalah permen dikbud. Sehingga istilah yang digunakan adalah sekolah. Karena rujukan PMA pun harus kepada permen dikbud sebagai instansi pembina pendidikan. Kemudian tentu saja Ibu Bapak pengembangan profesi ini harus sesuai dengan peraturan. Kalau kita lihat ya Ibu Bapak peraturannya sudah lama banget. Sekarang 2021 bayangkan peraturannya dari 2010. Itu bermula dari Permen Panterbi sebagai leadingnya pengaturan ASN. Pengaturan ASN pada kabinet. Kemudian ada peraturan bersama Menteri juga. Menteri Pendidikan dan BKN di tahun 2011. Artinya pengembangan profesi ini harus dilist oleh BKN sebagai satu pengembangan kepegawaian juga. Kemudian ada peraturan Mendikbud nomor 143 tahun 2014. Ini berkenaan khusus dengan pengawas. Dari peraturan-peraturan itulah Ibu Bapak harus memahami bagaimana sebetulnya pengembangan profesi pengawas. Pengembangan profesi pengawas. Jadi sehingga arah secara karir, arah secara pengembangan mutu pendidikan jelas itu dapat terlihat sebagai akibat dari pengembangan profesi pengawas. Apa itu pengembangan profesi pengawas, sekolah atau madrasah, atau pengawas mata pelajaran? Dalam hal ini pengawas PAI. Pengembangan profesi di sini adalah kegiatan yang dirancang oleh pengawas sekolah atau madrasah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan. Jadi Ibu Bapak, fokus di sini adalah kegiatan mutu profesionalisme dalam rangka menghasilkan manfaat, kebermanfaatan bagi pendidikan. Jadi eksistensi Ibu Bapak, aktualisasi Ibu Bapak adalah mutu profesionalisme Ibu Bapak. yang kebermanfaatannya terasa di pendidikan. Itu yang akan mempertahankan profesi Ibu Bapak. Nah, itulah yang dikatakan pengembangan profesi. Terdiri dari apa saja pengembangan profesi itu, ini yang harus difahami bersama Ibu Bapak ya, sebagai pengawas. Nah, ada tiga besaran yang dikatakan sebagai pengembangan profesi pengawas sekolah madrasah atau pengawas PAI. Guru PAI. Terdiri dari tiga hal, yaitu pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau pengawasan. Itu pertama. Yang kedua, penerjemahan atau penyaduran buku. Yang ketiga, karya inovatif. Jadi, kalau melihat pengembangan profesi pengawas dan guru, perbedaannya di nomor dua saja. Nomor satu dan nomor tiga, pengembangan profesi guru juga nomor satu dan tiga ada di PKB, bukan? Nah, bedanya di pengembangan profesi pengawas, itu adalah penerjemahan dan penyaduran buku. Ini tiga hal besaran ini yang harus difahami betul oleh Ibu Bapak ya, untuk pengembangan karir dan pengembangan profesionalismenya. Nah, saya mengira ya, saya berasumsi Ibu Bapak tentu saja di atas golongan 3D ya. Berarti, paling tidak pengawas muda dan pengawas madia gitu ya. Paling tidak. Jadi, tentu saja pengembangan profesi yang sudah Ibu Bapak hasilkan, sudah ada gitu ya. Dalam hal ini, bisa saja Ibu Bapak berpendapat ya, kalau ingin berpendapat di sesi ini boleh di chat dulu, di chat. Atau kalau mau interupsi, boleh saja dengan membuka soundnya dengan menyebut nama ya, gitu ya. Jadi, tidak usah menunggu sampai selesai, nanti mesti tertumpuk undek-undeknya atau lupa ya. Jadi, kalau Ibu Bapak mau interupsi, bisa buka mic-nya, kemudian sebut nama. Nanti saya akan sebut nama balik untuk disilahkan berbicara. Atau lewat chat ya Ibu Bapak, bisa saja Ibu Bapak menulisnya, begitu. Jadi, saya yakin Ibu Bapak adalah pengawas muda dan pengawas madia, bahkan kebanyakan pengawas madia, gitu ya. Yang sudah punya experiences di dalam kepengawasan, sehingga experiencesnya bisa mengembangkan profesionalismenya, begitu. Berdasarkan Permen PAN-RB21 tadi, kemudian Peraturan Bersama, kemudian Permen Dikbud, dan kita merujuk ke sana di PMA-nya juga, begitu ya Ibu Bapak, bahwa pengemahan profesi tadi terdiri dari tiga besaran, yaitu karya tulis ilmiah, terjemahan atau saduran, dan karya inovatif. Masing-masing memiliki subsub area gitu ya, subsub pengemahan profesinya, kegiatan pengemahan profesinya. Di karya tulis ilmiah, itu Bapak Ibu mungkin punya hasil penelitian dalam bentuk buku dan makalah ilmiah, bidang pendidikan formal atau pengawasan, yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Nah ini menjadi satu item sebagai pengembangan profesi juga, begitu. Kemudian gagasan dalam bentuk buku dan makalah, bidang pendidikan formal atau pengawasan. Artinya, kalau yang pertama itu hasil penelitian, sisa. Kalau gagasan itu ide kita aja, jadi ide belum diteliti, ide aja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perasaran berupa gagasan atau tinjuan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan dan pengawasan. Jadi, mempresentasikan kalau di sini Ibu Bapak terhadap temuan-temuan yang ada, yang diperoleh dari Ibu Bapak di forum ilmiah, gitu ya, di bidang pendidikan dan pengawasan. Kemudian yang kebesaran kekuannya adalah terjemahan atau saduran. Terjemahan atau saduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau pengawasan yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah. Kemudian yang ketiga, besaran ketiga adalah karya inovatif. Karya inovatif ini bisa berupa sains atau teknologi tepat guna, bisa berupa karya seni, bisa berupa pengembangan standar pendoman dan sejenisnya jika Ibu Bapak terlibat di dalamnya. Artinya, Ibu Bapak, tiga besaran komponen pengembangan profesi ini, Ibu Bapak diharapkan memang di sini berperan menjadi profesionalnya itu setiap jenjang itu bermutu, begitu ya. Kalau merujuk pada teori eksperiensis pengawasan, namanya pengawas muda itu sudah memiliki standar kompetensi pengawas. Jadi tidak berpikir lagi bagaimana kompetensi manajerial, bagaimana kompetensi akademis, begitu. Ya, bagaimana kompetensi kebutuhan misalnya, jadi kalau pengawas muda asumsinya secara profesional, kalau merujuk pada permenpan, itu seorang pengawas yang memiliki standar. Karena becoming to be standarnya sudah diproses sejak menjadi guru, gitu ya. Ketika menjadi pengawas itu sudah running, menjadi pengawas yang memiliki kompetensi standar kompetensi pengawas. Nah, itulah tingkat mutunya. Sehingga kalau sudah memiliki standar, tentu saja kompetensi profesi, pengembangan profesinya juga sudah running, begitu. Artinya karya tulisnya, terjemahannya. Maaf, Bu, suaranya tidak jelas. Yang lain jelas enggak? Saya khawatir dari Ibu saja. Mungkin ini jelas, 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 saya jelas. Jadi, oh iya silahkan Bapak siapa. Saya Pak Ishal dari kota Bandung. Baik Pak, ketua ya, silahkan Pak Ishal. Ini dari tiga komponen pengembangan profesi pengawas. Ini pengalaman pribadi, Ibu. Kata pengalaman pribadi, saya itu untuk menulis KTI, ya. Khusus PTKP. Nah, ketika menulis PTKP ini, kepentingannya hanya sederhana, tapi tujuannya ingin kenaikan pangkat. Karena kami waktu itu di, apa, kekurangan nilainya itu dari KTI. Nah, ketika pembuatan KTI dalam materi PTKP, itu ternyata kami ini tidak ada pembimbing sama sekali gitu, ya. Nah, hanya ketika, maaf ini, ketika kami datang ke Jakarta, kami itu diperlihatkan contoh PTKP, lah, katakan seperti itu, dari di luar Jawa Barat, itu. Tapi tidak dikasih kopiannya, gitu. Hanya suruh dibaca, bla bla bla, ya seingatnya sajalah, itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana solusi untuk kami ini, pengawas, mungkin sebelum nanti turun ke guru binaan, ya. Kalau guru binaan, mungkin ranahnya ke PTK, gitu ya. Ke PTK. Nah, ini untuk kami ini, biasanya kami membuat karya tulis ilmiah itu apabila ada kepentingan untuk kenaikan pangkat itu. Ini solusi untuk pengembangan kami sendiri itu seperti apa? Jujur, kami ini masih 50-50 untuk pembuatan karya tulis ilmiah, terutama di bidang PTKP. Mungkin itu, Bu. Sementara, terima kasih. Ya, sebenarnya, yang namanya karya tulis ilmiah bagi profesional, siapapun ya, Pak, ya. Karya tulis ilmiah buat dosen, buat widya iswara, buat guru, buat mengawas. Itu tidak ada pemimpin. Karena becoming to be a professional itu adalah responsibility kita sebagai profesional. Jadi, kalau kita ingin profesional, kita harus mengupgrade diri sendiri. Karya tulis ilmiah di fungsional apa, tidak ada pemimpinnya. Karena, asumsinya, karya tulis itu adalah ketemuan yang bermakna untuk peningkatan mutu. Pendidikan. Jadi, common sense-nya itu dari experiences saja, dari pengalaman. cuman dituangkan ke penulisan. Kalau problemnya kita belum terbiasa menulis, it's okay, itu harus latihan. Tidak bisa ujung-ujung seseorang bisa menulis. tetapi sebetulnya penelitian di dalam profesi orang itu sudah menjadi perjalanan profesional. Jadi, kalau misalnya pemimpinnya siapa? Tidak ada pemimpin dalam profesional dalam berkarya tulis ilmiah. Karena itu adalah ketemuan profesionalitasnya. Artinya, secara standar kompetensi akan secara otomatis berkembang ketika kita berpikir, kita menemukan masalah ini di lapangan. Solusinya bagaimana? Itulah karya tulis. Solusinya itu diteliti. Benar apa enggak? Itu yang ditulis sebenarnya menjadi karya tulis ilmiah. Sehingga bermakna. Jadi, sebetulnya, ketika pengembangan profesi, yang akan diambil itu angka kredit atau peningkatan mutu pendidikan. Itu dulu yang harus kita pilih. Nah, ini sejujurnya, Bu. Saya terutamalah mungkin rekan-rekan juga semua, sama, tidak semua ya. Ini untuk pengembangan profesi dalam pembuatan KTI ini biasanya dikarenakan dengan adanya hal-hal lain yang berkenan dengan kepentingan dan juga tugas dari masing-masing. Kecuali mungkin yang konsen terhadap penulisan karya tulis ilmiah, pasti mengarahnya untuk peningkatan keprofesionalan kepengawasan. Tapi untuk kami, ini biasanya hanya untuk sekedar kepentingan sebagai pemenuhan angka kredit. Makanya kami, tadi saya sampaikan kan. Baik, betul Pak ya. Mohon maaf ya Pak Aisyah, saya potong dulu. Siap, siap, siap. Nah, ini paradigma berfikir kita yang harus sama-sama kita luruskan dulu Pak, Pak Aisyah. Menurut saya ya Pak Aisyah ya. Jadi, permenpan digulirkan untuk pengembangan profesi pengawas, salah satunya karya tulis ilmiah, atau yang kedua terjemahan, atau yang ketiga karya inovatif, adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ini berdampak pada pengembangan profesionalisme untuk pengawas dengan angka kredit, dikonversi ke angka kredit. Jadi, tidak bisa dipisahkan menurut saya. Pengawas muda itu harus memiliki standar kompetensi pengawas. Pengawas media itu sudah berpikir bagaimana wilayah binaannya itu bermutu. Bagaimana guru-guru binaannya bermutu. Bukan lagi menjadi becoming to be standar pengawas media itu. Itu konsep akademis permenpan. Konsep akademis permenpan. Nah, paradigma berpikir sekarang, apakah kredit yang menjadi ultimate goals, kebermaknaan pada mutu pendidikan menjadi sampingan. Ini yang tidak dikendaki oleh permenpan. Jadi, kalau saya pernah membimbing di Dikbud, di Kemen Dikbud, beberapa kepala sekolah ingin menulis PTS, kan tawarannya begini, ini untuk angka kredit atau peningkatan mutu. Kalau untuk angka kredit gampang banget. Tapi kalau untuk peningkatan mutu, itu tidak bisa asal-asalan. Karena yang dihadapi harus meningkat. Bahkan disituasikan, dikondisikan. Boleh berpendapat, Bu. Ini yang harus kita samakan persepsinya. Silahkan dengan Bapak siapa, silahkan. Dadan Rosadi dari Kota Bandung. Silahkan, Pak Dadan. Tadi diungkapkan oleh Ibu bahwa, nah ini, yang jadi penasaran saya, bahwa kategori pengawas muda media kan ditujukan berdasarkan golongan, Bu ya. Nah, padahal kan tidak menjamin seseorang yang sudah media atau empatan itu keleluasaannya dalam berpikir mungkin lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena kan golongan itu berdasarkan nasib, Bu. Ketika jadi PNS-nya, dia mungkin lebih dulu. PNS-nya lebih awal. Nah, itu jadi kenapa masih harus jadi gambaran? Tidak semua yang golongan empatan ke sana itu apa yang kita harapkan begitu. Bahkan kami terbalik, pengawas muda, membimbing pengawas media, Bu. Terima kasih. Gini, Pak Dadan. Kan itu tuh realitas. Ya kan? Konsep permenpan, konsep akademis permenpan. Jam terbang itu menentukan profesionalisme. Golongan dari 3C ke 3D itu adalah jam terbang. Asumsi permenpan dari akademis nih, konsep teoritis akademis permenpan, bahwa jam terbang itu menunjukkan pengalaman kerja sehingga meningkatkan mutu. Jadi, beda ya. Angka kredit dari akademis pengalaman belajar di pendidikan tinggi dengan baik experience. Maksudnya gini, Bu. Kan perjalanannya sama. Ketika kita menghonor nih, honor. Dari tahun A ke tahun B. Nah, perbedaannya kan PNS tetapkan dia jadi PNS satu tidaknya. Mungkin saja yang honor lebih jam terbangnya lebih tinggi, Bu. Terima kasih. Enggak, Pak. Gini, Pak. Kalau kita basisnya experience pengalaman, tidak ada dikotomi PNS, non-PNS. Tidak ada sebenarnya. Betul, sepatutnya. Experiensis, tidak ada. Undang-undang juga sebetulnya begitu. Cuma kebetulan saja, anggaran negara tidak memumpuni untuk seluruh. Menggaji seluruhnya. Sehingga di PNS dan non-PNS. Ada ASN, sekarang PDGK. Tapi baik experience, baik pengalaman, baik jam terbang, tidak ada dikotomi dalam profesionalisme. Harapan PEMENPAN dengan jam terbang yang sudah sampai muka, asumsinya sudah berjalan menjadi menggeluti pendidikan itu 20 tahun. Atau maksimumnya 4A itu 16 tahun maksimalnya. Experiensisnya, kalau 4A, minimalnya 16 tahun, maksimalnya 20 tahun. Itu coba dari pengalaman itu, kelemuan apa yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas. Atau setiap tahun kita jatuh pada lubang yang sama, pada kesalahan yang sama, karena tidak experience. Tidak meneliti. Tidak merencanakan, misalnya. Jadi artinya, Bu, golongan itu tidak menentukan eksperienan ketidaknya, Bu, ya? Kualitas. Nah, makanya, sebetulnya karya tulis ilmiah itu dokumentasikan experiences itu, Bapak, supaya dapat diseminasi. ini loh, ini loh. Jadi kalau seorang pengalaman utama yang experiencesnya 25 tahun, sudah memiliki sebuah teori. Have teori belonging dirinya. Nah, gitu. Karena apa? Jam terbang, best practice-nya itu banyak. Dan itu dituliskan. Itu harapan negara. Jadi gini, Bu, maaf, Bu, menanggapi komentar dari padatan, ini kita berpandangan dari sisi akademis. Salah satu contoh, kalau kita melihat jenjang golongan dan juga pengalaman kerja, kita pengawas dengan guru saja. Kalau melihat golongan, ada guru yang sudah pasek. Sementara pengawas, itu masih ada posisi di 3D, A, paling banyak golongan 4A. Nah, kita tidak bisa menyemaratakan mengenai kompetensi atau potensi kinerja dari mereka yang sudah golongannya tinggi. Contoh guru yang sudah pasek. Ini kebetulan ada di binaan saya. Nah, ketika ditawari untuk supervisi kelas saja, itu mereka masih tidak siap. Nah, makanya kita herat. Kenapa dia bisa sampai ke puncak untuk golongan sampai pasek? Nah, ternyata tadi memang disanalah ada kesempatan, ada ada peluang dalam-dalam apa terlepas dia seperti apa pembuatan KTI-nya dan lain sebagainya. Kita tidak pernah kebetulan guru itu adalah guru dari dinas, dari dinas pendidikan. Nah, makanya ya, tadi sampai ini sedikit, ya. Saya sampaikan kebetulan Ibu tadi menggulirkan ketika Ibu di apa di dinas di LPMP itu mengatakan apakah ini peserta ini mengikuti untuk pengembangan profesi berkenan dengan karya tulis Indonesia, apa kepentingannya untuk kenaikan golongan atau untuk apa? Itu kan. Nah, yang saya temukan, Bu, penawaran itu ternyata kebanyakan untuk menutupi pemenuhan angka kredit. itu maksud saya. Karena kan saya sudah menangkap ya, Pak Faisal ya. Gini, Pak. Siap, siap. Kedakan kenaikan golongan sebagai pegawai dengan jabatan. Dengan kenaikan jabatan. Guru muda, guru pertama, guru muda, guru madia, guru utama itu adalah jabatan. Pengawas muda, pengawas madia, pengawas utama adalah jabatan. Jadi, enggak masalah. Karena jabatannya pengawas sebagai supervisor, kemudian membina guru yang golongannya, golongannya 4B, misalnya, karena beda profesi, beda tusi. Jabatan itu terkait dengan tusi. Itu harus dibedakan. Begitu ya. Itu pertama, Pak. Yang saya ingin ajak berpikir, maksudnya, samakan paradigmanya. Paradigma berpikir Bapak Ibu adalah bahwa sebetulnya tidak ada dikotomi ini karya tulis ilminya untuk angka kredit atau untuk kenaikan pangkat. Tetapi, realitasnya, tenaga kependidikan kita mengejar karya tulis ilminya itu untuk angka kredit, bukan peningkatan mutu. Itu yang realitas yang terjadi. Betul. Gitu, kan? Ya. Permen PAN disusun, Permen Likbud disusun, PMA disusun berkenaan dengan pengembangan profesi adalah untuk perbaikan pendidikan. Bukan sekedar untuk pengembangan profesi dirinya dengan angka kredit. Jadi, ketika akan menjadi miss dalam evaluasi kenegaraan, manakala banyak sekali pengawas utama tetapi mutu pendidikan rendah. Kan itu jadi big question bagi negara, bagi masyarakat. Itu menjadi bumerang buat kita semua. Makanya paradigma berfikir kita itu jangan didikotomikan. bahwa karya tulis itu adalah experiences dan common sense. Tidak sulit kalau untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebenarnya, gitu. Sepakat. izin bicara, Bu. Dengan? Pak Faisal. Bukan. Siapa? Dengan siapa? Saya ulit dari Sukabumi, Bu. Silahkan, Pak Ulit. Baik. Sepakat sekali, Bu. Tentang apa yang Ibu sampaikan terakhir tadi. Saya mengutip kata terakhir tadi sebenarnya. Artinya sebenarnya idealnya seperti itu, Bu. Jadi, KTI ini menuntut adanya peningkatan mutu. Lebih kepada peningkatan mutu. Namun, realita yang terjadi selama ini termasuk di kalangan kami pengawas KTI lebih cenderung bicaranya ngejar angka kredit, gitu. Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika kita main chatnya, sekarang dirubah main chatnya. Karena apa namanya, kan ketika kita menyampaikan KTI, tentu ada proses konsultasi, Bu, dengan atasan kami. Nah, mana kala terjadi dialog dalam tanda kutip, ya, yang artinya ujung-ujungnya kurang direspon, ya, akhirnya kami KTI itu ya berujung kepada tadi, angka kredit, gitu. Biar selesai tuntas, clear, gitu. Nah, jadi seperti itu, Bu, tanggapan saya apa yang Ibu sampaikan terakhir tadi, kata terakhir tadi sebenarnya. Jadi idealnya memang seperti itu. Demikian, Bu, terima kasih. Ya, baik, Pak. Ya, makanya Ibu Bapak dalam sesi ini mari kita sama-sama, lah. Karena siapa sih yang bertanggung jawab di pendidikan? Gak apa-apa, kondisi realnya seperti itu sudah menjadi, jangan sampai menjadi culture, gitu. Kan itu harus dirubah. Karena mau tidak mau, ketika bertanya untuk pendidikan kita dibanding apalagi sekarang dengan pasar bebas, tanggung jawab kita itu berat, gitu. Jadi di sesi ini saya hanya mengajak Ibu Bapak, kok itu oke kalau misalnya kita ingin membuat karya tulis, gitu ya, atau terjemahan, atau karya inovatif secara cepat karena kita sudah beberapa tahun belum, tapi jangan meninggalkan bagaimana peningkatan butuh ini. Jadi sifatnya tidak komplain, sifatnya tidak formality, tidak dokumentasi, tetapi betul kebermanfaatannya, kebermanfaatannya terasa oleh stakeholder dalam hal ini yang terlibat karena akibat kepengawasan Ibu Bapak, gitu. Nah, ini memang tidak mudah, tadi. Ini juga sungguh terkait dengan zona integritas yang kita bangun bersama-sama di Kementerian Agama sebenarnya. jadi ini sebagai apa menyamakan paradigma berpikir dulu. Ada yang mau masuk? Pak Lukman, Bu. Silahkan Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Terima kasih, Bu. Kesempatannya. Saya setuju dengan apa yang Ibu paparkan bahwa ini karya tulis ini bukan tuntutan untuk kenaikan pangkat, tetapi sudah menjadi tuntutan profesi sebagai pengawas dalam rangka peningkatan untuk pendidikan. Saya setuju itu. Tetapi Ibu sekalian dan kawan-kawan ini dalam hal penulisan, Bu, ya. Dalam hal apa itu penulisan. Ini kita berbicara tentang kenaikan pangkat saja, Bu, ya. Untuk kenaikan pangkat, walaupun kita sudah akan merubah mindset kita itu bahwa ini bukan kepentingan untuk kenaikan pangkat. Saya punya pengalaman, Bu, dalam hal kenaikan pangkat itu kan harus ada karya tulis ilmiah. Setelah saya diajukan, setelah saya ajukan itu, ternyata saya memakai berbagai macam cara penulisan, penulisan A. Kemudian saya ajukan, setelah itu dirubah lagi, itu tidak diterima karena dengan alasan cara penulisannya yang salah. Cara penulisannya yang salah, harus begini, bab satu berupa ini, bab dua, seterusnya, blablabla. Dan saya rubah lagi, ternyata salah lagi. Nah, oleh karena itu, dalam hal karya tulis ilmiah, memang, menurut pendapat saya, sampai saat ini, belum ada tata aturan yang baku untuk karya tulis ilmiah. Karena antara masing-masing penilai yang lain, itu berbeda. Harapan saya, sebetulnya, supaya para pengawas itu semakin semangat dalam menulis karya tulis ilmiah, dan sebagainya itu, memang harus setujui terlebih dahulu, mengenai tata cara penulisan yang baku. Sehingga, tata karya tulis itu bisa diterima oleh setiap penilai. Jangan penilai A begini, penilai B begini. Itu saja, terima kasih. Dan itu, satu poin lagi, kalau sudah ada aturan yang baku dalam hal tata cara penulisan karya tulis ilmiah, itu yang paling, yang paling, garis paling depan, itu adalah BDK, Bu. untuk mengadakan pelatihan. Yang diutamakanlah pengawas. Terima kasih. Terutama sekali pengawas PAI, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Bu. Sedikit menambahkan saja ya. Ya, Bu. Dengan apa kata Pak Lukman, memang kita harus mencari solusi yang terbaik, menurut pandangan ibu yang sudah berpengalaman, mungkin pendalaman daripada KTI ini, karena sebetulnya pengawas prakteknya, secara faktanya, sudah dilakukan gitu. Hanya kenapa malas membuat KTI tersebut, karena mungkin tadi kelemahan-kelemahan kami dalam pemahaman teknis-teknis secara pembuatan KTI, kemudian motivasi kami juga karena kurang, akibat dari kurang pahamnya itu. Nah, supaya terwujud dari pembuatan KTI dengan baik, itu solusinya seperti apa gitu, agar terbangun motivasi kita untuk lebih serius menangani hal ini. Karena memang, apa kata tadi Bapak Paisal juga, kebanyakan untuk niatnya untuk KNP ya, KNP, untuk kenaikan pangkat ya, jadi sehingga pada akhirnya mungkin ujung-ujungnya kita tidak buat murni sendiri, gitu kebanyakan gitu kan. Itu mungkin karena ketidakpahaman saja dan motivasi kita menjadi males karena mungkin gak ada yang membimbing atau mungkin yang memberi motivasi yang lebih akurat gitu, yang lebih dekat. Jadi masih membayang-bayang harus bagaimana. Masih gambaran-gambaran saja gitu. Jadi pandangannya. Terima kasih. Jadi di sesi ini, kita kan, saya hanya bisa membatasi pada pengembangan profesi ya, di sesi ini. teknik penulisan tentu saja bukan di sesi ini. Bagaimana teknik penilai angka kredit, kebijakan teknis, bukan juga di sesi ini, Ibu ya. Jadi nanti karya tulisnya seperti apa di sini akan dibahas sepintas. tetapi alur-alur penilaian angka kredit itu untuk kementerian agama ini sudah diproses sampai kepada digital kan, di Irupawan. Sama kan ya di Irupawan, di simpeng limanya kan ya. Jadi tim penilai angka kredit itu sudah di aplikasikan dalam menilai. Dan kemudian, teknik penilaian angka kredit, teknik penilaian karya tulis ilmiah itu tentu saja sesuai panduan. Panduannya nanti mungkin secara garis besar ada di bahan ajar yang Ibu Bapak peroleh, atau di PowerPoint yang Ibu Bapak peroleh. Sistematikanya, rumusan masalahnya. Nah, penilaian karya tulis ilmiah itu ada panduannya. Misalnya, saya kebetulan tim penilai angka kredit guru ya, kebetulannya. Itu biasanya ada klosul-klosul penolakan. Misalnya, apiknya, aslinya, perlunya. Begitu penelitian judulnya, misalnya, di PTS di sekolah apa, kemudian di belakangnya tiba-tiba muncul sekolah lain, berarti kelihatan kan copy paste-nya. Masa harus diberi nilai? Pasti nolah. Dengan penolakan, tidak asli. Ini di belakangnya. Misalnya, saya menemukan. Nah, ada panduan penilaian. Dan ibu bapak boleh memperoleh panduan penilaian itu. Minta ke pengawas yang menilai. Yang menjadi tim penilai. Kalau di kementerian agama, saya suka bersama-sama misalnya Pak Ganjar. Minta saja panduannya. Penilaiannya kayak apa sih? Kenapa saya ditolak terus? Ada bu Hindun. Kalau saya, kebetulan di direktorat itu tim penilai angka kredit untuk guru. Ada panduannya. Kenapa ditolak? Kalau mau diakui sebagai angka kredit, ikuti saja panduan. Menurut saya begitu. Artikanya. Isinya. Bukti fisiknya. Kayaknya kalau misalnya dengan membaca panduan saja, semua bisa. Tidak perlu bimbingan teknis. Kalau menurut saya. Nah, cuman ketika ditolak, kan ada surat cinta tuh biasanya kalau saya menemukan aduh ini apa ada karya tulis gagasan. Hari guru-guru matematika. Hari gagasana tentang perikanan. Kan kenyambungnya tapi tidak perlu. Masa harus dinilai? Menurut klausul penilaian itu tidak perlu untuk guru karena tidak terkait dengan profesinya untuk pembibitan ikan misalnya. Padahal dia guru matematik. sedikit, Bu. Nah, itu jadi untuk penilaian pengawas pun ada panduannya. Gitu ya. Silahkan pelajari panduannya. Menurut saya ya. Gitu. Pak Lukman, Bu. Menambahkan, Bu. Pak Lukman. Silahkan, Pak Lukman. Sebentar saja. Ini sedikit, Bu. Dari pengalaman. Saya memang pernah mendapatkan surat cinta. Itu tiga area tulis ini. Saya memang ada catatan-catatan kekurangan-kekurangannya. gitu ya. Ini, Bu. Setelah saya perbaiki ketiga-tiganya, saya sengaja satu dari karya tulis ilmiah tidak saya rubah. Tidak sesuai dengan surat cinta. Tidak saya rubah sesuai dengan arahan surat cinta. Yang dua ini saya rubah sesuai dengan arahan surat cinta yang saya terima. kemudian dikirimkan lagi. Anehnya yang dua datang lagi surat cinta. Yang satu yang padahal tidak pernah saya rubah sesuai dengan arahan surat cinta. Itu lolos. Begitu saja, Bu. Itu hanya sekedar pengalaman. Mungkin saya berpikir ini adalah itu adalah menurut saya ya itu human error dari tim penilaian. Betul, betul, betul. Human error kan, Pak? Jadi gini Bapak Ibu ya sekedar pengalaman, sekedar sharing aja ya. Misalnya saya di guru Ibu Bapak ya. Ketika misalnya memeriksa memeriksa semua apalagi tahun 2017 itu ya. Itu itu sampai berapa meter kalau menilai gitu ya. Jadi kemungkinan ketika padahal saya harus menilai misalnya di provinsi Aceh itu 50 guru. Gitu ya. 50 guru. Itu dalam tiga hari, Pak. Dengan bukti fisik setiap orangnya satu meteran tingginya. Sayang nggak? Gitu ya. Taruhlah human error itu terjadi. Gitu. Itu satu. Nah, itu bisa saja. Jadi jangan putus asa. Gitu. Kalau menurut saya, kalau sekedar angka kredit. Sekedar angka kredit. Manusiawi, Bu. Terjadinya human error sangat mungkin. Apalagi di dikbud, Bapak. Buktinya itu hilang. Pernah. Kebanjiran. Di mana mau ngenilai, coba. Diulangkan semua. Gitu. Di dikbud. Kemudian yang kedua, ketika Bapak dinilai dikirim surat cinta oleh A, balik lagi Bapak mengirim dinilainya oleh B. Perubahan penting penilai itu juga akan memungkinkan human error. Menurut saya, tetap saja ikuti prosedur. Jadi, jangan putus asa. Karena jadi makanya kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak itu ikuti saja. Karena memang itulah prosedur dokumentasinya. Gitu, Pak. Ya, itu makhluk meneror tim penilai. Gitu. Kalau menurut saya ya, kalau terjadi begitu. Baik, saya lanjutkan dulu ya, Ibu Bapak ya. Lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu. Nah, ini jenjang jabatan pengawas sekolah madrasah. Dari 3C ke 3D maka jumlah angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah 6. Ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Angka kredit pengembangan profesinya. Jadi ada dari 3C ke 3D 6, 3D ke 4A 8, 4A ke 4B 10, 4B ke 4C 12, 4C ke 4D 14, dan 4D ke 4E 16. Begitu. Jadi, ini jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Nah, jenisnya apa saja dalam pembuatannya? Yang pertama, dalam karya tulis ilmiah, itu ada nomor publikasinya. Ibu Bapak, nomor publikasi ini, setiap nomor publikasi ini juga ada penolakannya. Misalnya, kalau ditolaknya itu kenapa? Itu ada rasionalitasnya di tim penilai itu. Nah, kalau Ibu Bapak ingin teknisnya, minta saja itu. Ikuti itu, menurut saya. Ini saran saya. Sehingga tidak usah ada bimbingan, tidak usah ada apa, bisa sendiri juga. Nah, misalnya, nomor kegiatan 1. Itu ada 2, 1A dan 1B. Berupa buku laporan hasil penelitian yang diterbitkan secara nasional. angka kreditnya 12,5. Kemudian, makalah artikel hasil penelitian telah dibuat di jurnal ilmiah tingkat nasional. Nilainya 6. Ini jenis-jenis bentuk publikasi dan penomeran serta kualitas ini yang harus diperhatikan oleh Ibu Bapak. Saya tidak akan membacakan satu-satu jenis-jenis sampai detailnya. Jadi, ini ada yang diterbitkan, ada yang tidak diterbitkan. Diterbitkan secara nasional, ada yang tidak diterbitkan secara nasional. Kemudian, membuat karya tulis secara nasional juga buku hasil gagasan, belum dipeliti. Bukan hasil penelitian. Ini juga dapat nilai 8. Makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal nilainya 4. Tidak diterbitkan gagasan sendiri tidak diterbitkan nilainya 7. Tidak diterbitkan, tapi gagasannya itu dapat nilai 7. Kalau seberupa artikel sebagai best practice-nya itu 3,5. hal-hal ini yang harus ibu bapak ketahui di dalam angka kreditnya. Kemudian presentasi di sini presentasi. Makalah presentasi di forum ilmiah internasional, nasional, atau provinsi ini nilainya 2,5. Ini ibu bapak yang harus diperhatikan berkaitan dengan angka kreditnya. Kemudian menerjemahkan menerjemahkan ini juga ada ciri-cirinya bentuk publikasi dan kualitasnya. Kualitas dan bentuk publikasinya ini juga harus diperhatikan berkaitan dengan jumlah angka kreditnya. Kemudian menemukan atau membuat karis sain atau teknologi tepat guna. Ini kriterianya ini juga ada di panduan ibu bapak ya ada di panduan ciptakan karya seni kategori kompleks sederhana kemudian bentuk publikasinya seperti apa bisa foto bisa video bisa produk deskripsi catatan laporan atau rancangan produk nilai angka kreditnya ini yang kompleks 4 misalnya yang sederhana adalah 2 pada publikasi ilmiah ibu bapak pada publikasi ilmiah ini kan yang ibu bapak bingungkan maksudnya itu metodenya gimana sih menentukan masalahnya jadi menentukan identifikasi masalah sehingga menjadi rumusan masalah itu sangat terkait dengan daya nalar dan literasi kita literasi teori kita begitu jadi nah ini yang harus difahami identifikasi masalah saja itu kadang-kadang sulit untuk menjadi rumusan masalah sering saya mengatakan coba tuliskan masalah yang pernah ibu bapak guru hadapi ini ke guru misalnya 10 masalah saja masalahnya banyak tapi ketika mau diidentifikasi masalah berkaitan dengan pembelajaran menjadi bingung nah ini masalah kita banyak tapi identifikasi masalah kepengawasan gitu kan dari identifikasi itu rumuskan masalah mana yang akan diteliti karena identifikasi masalah akan banyak gitu kan nah ini yang harus difahami di dalam membuat penelitian apa itu penelitian penelitian itu adalah upaya mencari jawaban yang benar atas masalah berdasarkan logika dan didukung membuat empiri kan dari eksperiensis kita itu banyak menghadapi masalah itu misalnya masalah respon dari guru respon dari kepala madrasah terhadap kehadiran kita masalah enggak perlu enggak ini diteliti perlu enggak dengan cara apa diteliti gitu kan jadi berarti diteliti ada treatment perbaikan itu perbaikan itu diteliti benar enggak merubah 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 fakta menjadi lebih baik berarti kan disini jawaban dari penelitian itu jawaban akan dapat kemudian penelitian juga kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data pengolahan terserta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu artinya datanya itu data yang betul-betul valid yang kita temukan begitu ketika kita menemukan kok guru-guru itu susah ya dalam proses pembelajaran high order thinking bagaimana ini bisa menghadapi AKM bagaimana kepala madrasah bisa menghadapi survei lingkungan sebagai assessment nasional atau survey karakter tahu saja tidak ini metode apa supaya tahu dulu metode apa sehingga dari tahu itu diimplementasikan diteliting mau diteliting tidak ini datanya dulu data awalnya dulu jangan sampai misalnya high order thinking saja tidak tahu dituntutannya terampil kan bingung nanti guru sama kepala gitu ya menjadi pimpinan pemimpin pembelajaran aja belum ayo dituntut supaya menjadi mampu mengarahkan budaya madrasah yang bagus bimbing dulu menjadi pemimpin pembelajaran kepala madrasah atau guru itu bimbing dulu supaya memahami bagaimana proses pembelajaran berdasarkan pembangunan karakter berbasis literasi berbasis kompetensi abad 21 berbasis high order thinking dalam proses maupun hasil gitu kan beritahu dulu masalahnya apa jadi kalau ini datanya pengolahannya seperti apa ini yang harus dipelajari secara mandiri kemudian penelahan terkendali mengandung dua hal pokok yaitu logika berfikir dan informasi yang dikumpulkan secara empiris ini adalah penelitian jadi penelitian terkendali pada logika berfikir kita untuk perbaikan data dan informasinya yang benar secara empiris ini hakikat penelitian simple banget jadi empat langkah pokok dalam metode ilmiah itu tidak lepas dari hal ini merumuskan masalah memajukan hipotesis memverifikasi data menarik kesimpulan identifikasi masalah itu banyak di lapangan ibu bapak mungkin dirumuskan satu-satu yang diteliti gitu ya jeng kepala sekolah masalah jeng komite masalah jeng guru masalah pendidikan masalah juga tapi satu-satu yang diteliti mas satu tarik kerumusan masalah oh masalahnya di pembelajaran berarti pada usi kita di supervisi akademi atau supervisi klinis gitu ya oh masalahnya di kepala madrasa identifikasi masalahnya pada ruang lingkup supervisi managerial dari identifikasi masalah supervisi managerial perumusan masalah yang akan diteliti itu apa lebih spesifik lagi dari perumusan masalah itu baru mengajukan hipotesis jadi hipotesis ini masalahnya adalah guru tidak mau di supervisi akademis jadi tidak mau menghindar misalnya terus kita mencari solusi dengan pertemuan mentoring dulu lah visi akademis belum bisa jalan karena guru-guru masih menolak misalnya kita menemukan metoda mentoring misalnya mentoring atau diskusi kelompok dengan guru yang diarahkan pada kesiapan di supervisi akademik gitu ya misalnya berarti solusinya adalah diskusi kelompok beraturan misalnya namanya begitu maka hipotesisnya dengan ya dengan diskusi kelompok beraturan guru-guru madrasah akan meningkatkan motivasi untuk implementasi supervisi akademik misalnya begitu hipotesisnya artinya ibu ketika hipotesis itu sudah menemukan solusi dulu diduga solusi itu akan memberikan peningkatan rumusan itu jadi hipotesis itu menemukan rumusan berarti di dalam melahirkan hipotesis satu daya nalar ibu bapak harus pelitih harus jalan yang kedua dasar teori ibu bapak juga harus punya ayatnya teori diskusi kelompok beraturan teh oh ayat teori diskusi kelompok cukup ambil empat teori gitu kan hipotesis jadi hipotesisnya kemungkinan kemungkinan ditolak sedikit karena daya nalar dan dasar teorinya kuat kenapa hipotesis ditolak karena daya nalar dan landasan teorinya lemah gitu nah ibu bapak kalau di perguruan tinggi saya membimbing mahasiswa saya gak mau hipotesis ditolak saya cenderdayan nalar mahasiswa itu dan dasar teorinya karena apa kalau hipotesis ditolak kalau hipotesis kalau hipotesis ditolak itu berarti pembimbingnya gak bisa ngebimbing gitu cirinya kalau dosen makanya rumusan masalahnya harus betul dasar teori dan daya nalarnya harus kuat gitu jadi itu hipotesis kemudian verifikasi data 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 yang akurat apakah mau data 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 identif apapun data kualitas dari situ tarik pada kesimpulan gitu gitu ya ibu bapak nah ini empat langkah metoda ilmiah nah ini makanya ketika mengumuskan masalah pengkajian teori di dalamnya ada nalar itu harus kuat maka mengajukan hipotesis gitu ya maka mengajukan hipotesis gitu jadi ibu bapak ini disini yaitu ada daya nalar ya jadi pengkajian teori dan nalarnya harus kuat maka nanti hipotesisnya kemungkinan diterima dugaannya dengan rumus ini pasti akan memberikan solusi nah baru kalau hipotesis ini baru turunkan ke instrumen untuk pengambilan data baru interpretasikan baru menarik kesimpulan begitu Assalamualaikum boleh bertanya Bu boleh bertanya Bu Assalamualaikum boleh Pak boleh perkenalkan khusus untuk Ibu kalau untuk yang lain mungkin sudah kenal terutama Pak Ketua yang melohok melihat saya gitu nama saya Tris Mediansah Bu dari Kabupaten Sukabumi temannya Abah Lukman Halo Bu ya gimana gimana Pak kita mau kembang baturan gitu gimana gimana boleh pertama saya mengaturan terima kasih atas suksinya yang keduanya salam silaturahmi dan selanjutnya keterkaitan masalah kinerja pengawas yang pertama sebagai dasar hukum PMA nomor 2 tahun 2012 yang direvisi oleh PMA 31 tahun 2013 yang kedua Permenpan nomor 21 tahun 2010 yang direvisi oleh Permenpan nomor 14 tahun 2016 dan lain sebagainya yang saya ingin tanyakan Bu keterkaitan satu tadi mungkin saya mohon maaf terlambat mohon maaf saya terlambat untuk mengikut di Jum tadi yang sampaikan keterkaitan masalah pembuatan PTKP mungkin Bu ya kalau untuk pengawas mohon diluruskan kalau memang saya salah kalau untuk guru itu adalah PTK mungkin Bu ya seperti itu pengawas adalah PTKP itu ya Bu ya mohon diluruskan kalau saya salah selanjutnya salah satu kompetensi pengawas adalah melakukan penelitian melakukan penelitian satu itu di dalam penelitiannya salah satunya adalah yang sebut dengan PTKP yang menjadi pertanyaan di dalam pembuatan PTKP itu kalau tidak salah harus ada mengetahui kepala perpustakaan dan lalu setelah selesai disimpan di perpustakaan satu itu Bu saya mohon mohon penjelasannya yang kedua keterkaitan salah satu PKB pengembangan keperkesehatan berkelanjutan yaitu membuat buku salah satunya itu ya membuat buku atau terjemahan dan lain sebagainya yang menjadi pertanyaan dalam pembuatan buku itu keterkaitan masalah ISBN kalau ISBN itu tidak salah Pak Patri saya potong dulu ya jadi ini emang belum kesana Pak Patri jadi maksudnya dalam sesi ini detail sebesarnya adalah kepengembangan profesi betul pertanyaannya tadi bahwa nanti buku bagaimana ini kita lagi menggali dulu publikasi ilmiah jadi mendingan tunggu dulu nanti mungkin persyaratan ada di sesi selanjutnya boleh bu kalau begitu pertanyaan saya satu saja keterkaitan masalah PTKP ya keterkaitan PTKP itu kan kalau tidak salah ada siklus satu siklus dua dan sebagainya yang menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan ketika dalam penelitian itu ternyata di siklus satu itu sudah mendapatkan hasil yang maksimal umpama begitu ini hanya contoh saja berarti kan tidak lanjut apakah misalkan tidak lanjut atau memang misalkan harus memang ada siklus satu siklus dua sampai dengan misalkan siklus tiga gitu sementara ini hanya pertanyaan saja ketika di siklus satu sudah kita menemukan hasil begitu terima kasih ibu itu selesaikan saja dulu materinya ibu ibu menarik ini pertanyaan pak tris jadi mohon juga ibu dikupas karena ada keterkaitan dengan teknik penulisan ini kan kita lagi membahas besarnya dulu jadi kalau PTKP sebetulnya ada mata dikupas tentang penelitian tindakan kepengawasan atau penelitian tindakan kelas begitu kalau untuk guru pada sesi ini kita penelitian global dulu jadi di dalam tujuan pelatihannya juga tidak detail pada PTKP tapi bolehlah saya jawab sebentar untuk PTKP ini pak jika penelitian tindakan tentu ada prosedur ada prosedur tindakan itu di dalam satu satu siklus itu sudah menjadi satu tahapan bagi penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan pengawas bahwa satu siklus itu adalah dua tatap muka dua kali tatap muka dua kali treatment itu satu siklus dan kalau mau mengambil kesimpulan minimal terjadi dua siklus kalaupun sudah ditemukan pada siklus pertama itu harus diulang benar enggak menguatkan siklus kedua gitu jadi bedakan dengan penelitian deskriptif penelitian penelitian tindakan itu ada treatment treatment itu minimal dua siklus satu siklus dua tindakan dua kali proses tindakan dua kali tatap muka kalau buru jadi kalau sudah siklus dua sudah temukan jawaban berarti kita tidak lanjut ke siklus tiga ya ya enggak perlu kalau sudah menemukan solusi belum menemukan solusi lanjut siklus ketiga begitu solusinya peningkatan mutu mutu yang akan menjadi masalah kita itu ini saya balik lagi kepada keseluruhan penelitian penelitian itu ada kuantitatif PTK itu adalah misnet antara kuantitatif kualitatif lebih cenderung pada spesial research untuk tindakan jadi di dalamnya ada kuantitatif ada kuantitatif lebih kepada arah mixed method penelitian kuantitatif itu apa merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah dengan dasarnya filsafat positifisme logikal beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika atau kebenaran atau prediksi jadi lebih ke arah logika harus terbukti dengan angka misalnya dengan fakta yang itu kuantitatif kalau kualitatif lebih ke arah diterjemahkan oleh penelitinya dengan dasar teori jadi perspektifnya partisipan interaktif gitu ya jadi kualitas peneliti itu sangat menentukan validasi data validasi cara pandang itu kualitatif gitu ya jadi peneliti itu sebagai instrumen kunci kepada kualitatif nah ini besaran untuk penelitian penusunan harian tulis ilmiah untuk pengawas adalah PTKP atau PTS atau bespektif kan gitu ini pengembangan profesi pengawas madasa adalah pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau penerjemahan penyaduran buku di bidang pendidikan formal dan karya inovatif gitu ya nah KPI sendiri boleh penelitian boleh gagasan boleh terjemahan menerjemahkan penelitian diterbitkan dipublikasikan tingkat nasional diterbitkan dipublikasikan tidak tingkat nasional bisa berupa buku atau jurnal ini adalah summary-nya gitu ya kesimpangan garis besarnya pointer-nya nah ini angka kreditnya itu Ibu Bapak ya ini angka kreditnya kalau menulis atau membuat karya tulis ilmiah atau karya inovatif atau terjemahannya nanti Ibu Bapak bisa baca karena bahannya bisa di download besaran angka kreditnya seperti ini yang harus dibutuhkan di muda ke pengawas muda 3C 3D itu 6 dapat memilih semua kegiatan profesinya dapat memilih dari media ke utama dari media ke media 3D 4A 4A 4B itu silakan memilih boleh semua kegiatan pengembangan profesi baik itu karya tulis ilmiah karya inovatif maupun terjemahan itu boleh memilih nah hanya secara apa apa ya detailnya ini yang tadi Bapak tanyakan ber-ISBN dan ada pengesahan BSNP atau Pus Kurbu gitu kalau menulis buku masalahnya ISBN apa ISBN itu mudah banget keperpusnas daftar online pun bisa kalau kalau kita punya buku tinggal kita pelajari bagaimana yang kalau kita punya buku bagaimana di-ISBN kan diterbitkan ada penerbitnya begitu kemudian artikel jurnal ber-ISSN jangan jurnal saljadi di-Jili sendiri gitu kan jadi ber-ISSN itu terdaftar di perpusnas eh di-Liti ya terindikasi jurnal ilmiah terindeks gitu nah ini nomor jadi kalau misalnya penilai menilai nanti ISSNnya di-search ada ada search di-ISSN misalnya nomor di-jurnalnya gitu di-search keluar gitu bener gak ISSNnya dengan nama jurnal itu ada yang asal melis di-ISSN ketika di-search gak ada nol itu pasti atau ISBNnya di-search bener gak itu keluar dari perpusnas begitu jadi itu di-search sama tim penilai itu jadi harus hati-hati karena ada untuk memvalidasi apakah jurnal itu ber-ISSN atau buku itu ber-ISBN begitu nah ini ini adalah keterangan kualitas yang yang ini ibu bapak nah ini ibu bapak harus perhatikan manakala mengajukan penilaian angka kredit untuk pengajuan apa menerbitkan buku itu kan itu kalau seandainya untuk ISBN itu linknya apa ya didaftarkan ke ISBN ada bu di di perpusnas di perpusna ibu search aja di googling ya bagaimana mendaftar ISBN betul lah ya coba atau bapak ibu coba di youtube bagaimana meng ISBN kan tutorial ISBN banyak makanya kita harus mandiri karena ini era digital ya digital betul mau tahu apa aja bisa bahkan makeup yang makeup artis juga bisa ya gitu itu ya bapak ibu ibu boleh nanya bu izin oh iya boleh dari siapa saya Rukyat ya Pak Rukyat ya bu ini dengan saya menarik banget kebisara masalah inovasi terutama seni dan tadi yang kedua saya menggelitik banget ketika bicara masalah digital ini bagaimana kalau karya tulis ilmiah kita dipublikasikan melalui youtube kita apakah itu bernilai angka kredit atau tidak sementara ini saya belum denger nih itu kalau di guru Pak kita belum punya panduannya belum belum punya klausul panduannya ini 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 berlupakan bagian daripada inovatif iya betul harusnya apakah seperti itu kan tidak menutup kemungkinan nih masuknya itu masuknya itu ke karya inovatif Pak boleh ke karya inovatif tapi karya inovatif harus ada judgment memang itu digunakan kalau klausul di youtube di upload di youtube kita belum ada kalau di guru belum ada klausul panduan untuk penilaian itu tetapi kalau di karya inovatif itu menjadi alat peragam misalnya ada bukti digunakan di masalah dibuktikan dengan tanda tangan kepala sekolah itu bisa jadi angka kredit karya inovatif di pengawas juga sepertinya seperti itu nanti mungkin ke depan akan ada jadi kembali lagi ke sini ini adalah kegiatan yang yang apa yang secara kualitas atau bukti fisiknya ibu bapak harus tahu juga nah misalnya ini jadi secara kualitas menyampaikan perasaran gagasan tujuan itu bukan pada mempersentasikan makalah bukan pada powerpointnya tetapi mempersentasikan di forum ilmiahnya berarti kan logikanya kalau misalnya ingin jadi angka kredit ada surat undangan sebagai narasumber di forum ilmiah tersebut ada fotonya ada bahannya gitu kan iya gitu ya nah ini yang harus dipahami di di apa dalam apa menyampaikan perasaran kemudian halo ada yang bertanya oh iya silahkan Pak Didin dari Bandung Barat dengan Bapak siapa Pak Didin Bandung Barat iya mengapa Pak Didin saya mengikuti dari awal sampai akhir intinya memang menfaat RB ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan pertanyaan saya adalah bagaimana memunculkan budaya atau kebiasaan yang selama ini kita rubah bahwa PTK itu bukan untuk kenaikan pangkat saja jadi yang harus kita bicarakan bagaimana budaya itu terbentuk itu Pak Bu jadi saya bikin PTK itu ah bukan untuk naik pangkat naik pangkat itu hadir agenda saja otomatis akan naik pangkat jadi kalau setiap tahun prapengawas dan sebagainya itu memilih asakan menulis sebuah laporan kalau menulis laporan itu sering ya itu tuntutan dari kepala kemenang tapi pertanyaannya kadang-kadang itu tidak tidak diatur menjadi sebuah kebiasaan ya mungkin saya ingin ada semacam apa ya dari BDK pelatihan-pelatihan khusus bagaimana teknik detilnya agar budaya kayak kolakium menampilkan budaya itu dipraktekan gitu bahkan mungkin ada semacam bedekan lomba membuat karya ilmiah misalnya ya misalnya seperti itu nah budaya itu memang kadang-kadang hilang tidak ada karena dengan rutinitas kita sebagai pengawas kadang-kadang suka lupa gitu seperti itu jadi poinnya bagaimana membudayakan apa bagaimana agar guru dan pengawas itu memang harus mengadakan penelitian seperti itu yang kedua yang kedua mengenai tarik karya inovatif itu saya menyambung dengan yang tadi kebetulan saya sering upload di youtube bahkan ini pun saya akan upload di youtube saya rekam pertemuan ini tapi kan itu tidak menjadi nilai tidak menjadi nilai angka kredit saya memang bukan untuk ngakir kredit karena saya senang dengan mengupload setiap kegiatan yang tiputnya ilmiah saya sudah banyak kontennya dan juga sebanyak yang follow up tapi itu kan tidak menjadi angka kredit karena saya memang sering mendokum kalian jadi youtuber itu mah ya itu nah apakah nanti ada semacam ya konversi agar guru-guru pun nampak pendapatan enggak gitu ya oke Pak Dintin jadi coba anda bikin karya pembelajaran follow point aja dan serahkan ke anak-anak untuk ditonton itu sering saya sampaikan dan mereka bisa seperti itu tapi itu tidak bisa dijadikan angka kredit seperti itu tapi itu membantu anak-anak menonton karya guru itu ditonton oleh anak siswanya seperti itu itu aja mungkin dua poin Bu ya jadi memang klosul itu belum ya kalau dikonversi ke angka kredit tetapi saya pikir itu bisa masuk pada klosul karya inovatif jadi pertemuan teknologi tepat guna gitu ya pertemuan seni gitu kan nah itu kan humanis yang bisa menjadi angka kredit gitu ya karya inovatif itu sebetulnya kalaupun banyak di di apa di di youtube itu kan harus harus ada laporan jadi kalau mau dikonversi ke karya inovatif di youtube itu tapi referensi penilai itu bukan di youtube-nya tetapi di karya inovatifnya tidak akan memeriksa youtube-nya berapa yang like berapa yang subscriber gitu enggak akan begitu kan jadi youtuber itu dilaporkan menjadi karya inovatif sesuai dengan kualitas karya inovatif dapat menurut saya gitu asal jelas gitu teknologi tepat guna itu tepat guna yang pendidikan kan berenan gitu kan ada peningkatan kan gitu kalau alat peragatnya betul memperjelas konsep alat peragat nate gitu kan gitu nah hal-hal seperti itu asal diikuti gitu gitu ibu maaf kalau melingkatkan budaya kayaknya harus sama-sama ketua harus sama-sama dari kabupaten Bogor pak ya silakan bumaskana sudah raise hand assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu dokter ini materi ini sangat menarik tentang pengembangan profesi memang untuk pengembangan profesi ini salah satu masalah yang harus kita kembangkan di madrasah kita binaan kita ya terutama kita ingin meluruskan orientasi kenapa kita harus menulis KTI itu itu yang pertama saya setuju dengan pendapat ibu dengan adanya orientasi yang benar tentang tujuan penulisan KTI ini insyaallah seiring proses madrasah bisa maju ke depan itu yang pertama yang kedua yang saya tanyakan ini tentang penulisan artikel bu nah alhamdulillah kebetulan saya menulis beberapa artikel di majalah yang tingkatannya kabupaten bu yaitu majalah APSI nah apakah ada kriteria beberapa kali menulis baru bisa dijadikan angka kreditnya untuk pengajuan ke 4C itu apakah ada kriteria dan berapanya itu yang pertama nah yang kedua saya tertarik dengan pekarya inovatif yang yang bisa bersama ya bu ya disini ya yang bisa kolektif nah ketika kita membuat video bu kebetulan kami sedang membuat video video pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya tapi secara kolektif bu bekerja sama dengan beberapa NGO kemudian nanti akan kita pakai baik di Kemendikbud maupun di Kementerian Agama nah ketika itu nanti saya ajukan untuk kenaikan pangkat saya apakah kita harus apa ya bukti-bukti fisik apa yang harus harus dipersiapkan itu yang pertama apakah bisa dijadikan apa ya salah satu syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat itu terima kasih Bu Doktor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Ibu Mas Kanah saya yang terakhir dulu mungkin ya untuk yang bersama-sama itu kan secara juknisnya ada detail persaratannya tapi maksimum bersama-sama itu adalah ini ya 4 orang jadi lebih itu pasti dihitungnya 4 jadi kalau ada yang utama kan ini ada yang utama ada yang pembantu satu pembantu dua pembantu tiga kalau 2 orang berarti utama dan pembantu penulis pembantu itu pun alat peraga gitu tentu saja setiap bukti fisiknya setiap bukti fisiknya ada klausulnya Ibu Bapak ada bukti fisik yang harus dipenuhi gitu yang harus dipenuhi jadi misalnya YouTube berarti kan ada video ada videonya disertakan laporan pembuatan videonya kan gitu ya kemudian konsepnya apa membuat video itu untuk meningkatkan apa untuk apa tujuannya dan itu ada 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 apa ada ini ya persaratan-persaratannya gitu ya misalnya saya langsung saja ya misalnya disini nah ini misalnya ya buku laporan hasil penelitian misalnya kan ini kan ini adalah syarat-syaratnya ini disahkan oleh Korwas salah satunya gitu kan nah ini yang harus dipenuhi ini untuk ini untuk misalnya buku ya untuk buku hasil penelitian laporan hasil penelitian atau misalnya rangka isi bukunya seperti apa ini rangkanya nah persaratannya itu ini gitu rangkanya saya lanjut dulu ya kemudian jurnal ini ciri-cirinya jurnal kalau mau jadi anak kredit gitu ya ini hal-hal ini yang harus diketahui oleh ibu bapak dan itu disahkan oleh Korwas gitu kemudian rangka isi artikel ilmiahnya seperti apa ini kalau itu artikel ilmiah rangkanya ada abstraknya ada pendahuluannya nah tim penilai itu gak akan lepas dari klosul-klosul ini ibu bapak ya nah kutik fisik penilaiannya jurnal ilmiah asli kalau di jurnal berarti dikirim jurnal ilmiah asli ber-ISRM kemudian bila satu artikel ilmiah sama atau sangat mirip dimuat di beberapa jurnal ilmiah maka angka kreditnya hanya satu ya tidak dinilai di dua diterbitkan di dua kemudian buku laporan hasil penelitian tapi tidak secara nasional ini juga ini persyaratan kiri-kirinya yang harus ada buku berisi laporan penelitian tidak diterbitkan rangka isi mengikuti rangka isi laporan buku asli ada nomor ISBN-nya tidak perlu ada keterangan BSNP atau PUSMU angka kreditnya 8 disahkan porwas berarti kan ada lembaran pengesahan rangkanya seperti ini rangka bukunya yang tidak dipublikasikan secara nasional kemudian kalau artikel ya tadi artikel ilmiah dimuat di jurnal ilmiah beri SSM bila terbitannya berbeda itu setiap setiap terbitan dinilai tapi dengan dengan judul yang berbeda jadi ibu misalnya di terbitan di terbitan satu judulnya A terbitan A judulnya B kemudian di jurnal yang satunya jurnal lain ada lagi judul lain berarti tiga-tiganya dapat nilai begitu ya tiga-tiganya dapat nilai setiap terbit tidak tidak dari sejumlah begitu rangkanya seperti apa ini rangkanya ada abstraknya ada pendahuluan ada metodanya ada hasil ada pembahasan dan seterusnya ada daftar pustaka kemudian hasil PTS ini ya yang di laporan hasil penelitian pengawasan berbentuk laporan tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan namun telah diseminarkan peserta seminar minimal lima pengawas lima pengawas sekolah dan sepuluh guru dan minimal dua sekolah di wilayah binah nah ini kan berarti harus ada bukti fisiknya ada hadir foto ada fotonya gitu ya laporan berita acara seminarnya ini ada gitu kan nah itu semua harus disertakan kalau mau jadi angka kredit kemudian juga ada keterangan lain yang dibutuhkan misalnya disimpan di perpustakaan nomor 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 bukunya berapa kemudian lampiran-lampiran lain yang penting dari hasil PTS-nya atau PTKP-nya begitu baru dapat angka kredit kemudian sistematikanya juga ini tentu ada gitu nah ini sistematikanya PTS atau PTKP bagian awal bagian isi bagian penunjangnya bagian isi apa saja bagian awal itu apa saja gitu kan kemudian bagian penunjang itu apa saja itu kan harus disertakan nah pasti tim penilai ini merujuk ke sini gitu merujuk ke sini ya ibu bapak ya buku hasil gagasan yang diterbitkan secara nasional buku berupa tinjauan ilmiah ini bukan penelitian tapi gagasan kita ide kita itu buku asli yang harus dikirimkan dengan keterangan penerbit tahun terbit nomor ISBN pengesahan PSN kisahkan korwas baru angka kreditnya 8 isinya bagaimana ini isinya gitu ini ikuti cara yang diminta ini kemudian ini kerangkanya buku buku pelajaran buku gagasan atau buku pelajaran pendidikan boleh ini kerangkanya ini buku isi pendidikan kalau itu materi berkaitan kalau ini pendidikan kemudian kalau artikel dimuat di jurnal ini persaratannya jadi harus jurnal asli yang dikirim untuk diangka kredit atau misalnya so file-nya kalau misalnya disimpeg atau mau keirupawan foto asli dan keterangan aslian nanti ISSN-nya akan ditek gitu kemudian apa bila ada yang mirip itu akan dinilai 1 misalnya ada yang pintar-pintar dirubah judulnya sedikit tapi isinya sama tetap dinilainya 1 ini kerangkanya diisi di jurnal di jurnal harus memuat ini ini buku hasil gagasan yang tidak diterbitkan ini persaratan yang harus dipenuhi untuk supaya diangka kredit kemudian artikel kalau berupa gagasan sendiri ini juga kalau mau jadi angka kredit ini hal-hal yang harus dipenuhi jadi ini panduan-panduan ini ibu bapak yang diikuti supaya jadi angka kredit jadi ini yang harus di rangkanya makalah presentasi ilmiah seperti ini kalau misalnya di forum ilmiah ibu bapak ada makalahnya ada makalah undangannya misalnya isinya apa rangka isi makalah presentasi ilmiahnya dituliskan bagaimana bagian awalnya bagian isinya dan bagian akhirnya gitu dan tentu saja harus dilampirkan keterangan narasumber korun ilmiahnya apa gitu ya ini bukti fisiknya dokumen pendukungnya harus dicentakkan kalau mau menjadi angka kredit begitu ini yang harus difahami ketika akan menjadi angka kredit nah definisi dan kerangka isi makalah di perspektif seperti ini persyaratannya ibu bapak jadi karya tulis pengawas madrasah berisi urayan ide gagasan pengalaman yang terbaik yang dituangkan dalam tulisan rangkanya ada bagian awal bagian isi bagian penunjang dan seterusnya begitu nah ini rangka ini diikuti gitu bukti fisiknya apa laporan ya berita acara diseminarkan diseminarkan itu berarti ada ada fotonya ada daftar hadir yang hadir diseminarnya kan nah ini ini harus disertakan ketika kita ingin menjadi angka kredit buku terjemahan ini yang harus dipenuhi terjemahan ya jadi berbentuk buku hasil terjemahan bidang pendidikan atau kepengawasan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebagainya boleh rangka buku terjemahan umumnya mengikuti rangka isi buku hampir sama dengan isi buku ya rangka kreditnya tujuh bukti fisiknya apa ini harus dipenuhi bukti fisiknya kalau mau dinilai jadi misalnya fotokopi terjemahan asli atau fotokopi yang jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit pun terbit kalau ada persetujuan BSNP ada lembar persetujuannya ini yang harus dipenuhi secara bukti fisiknya penerjemah atau penyaduran buku ini artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal bisa ini nilainya rambu-rambunya yang harus dipenuhi kemudian buku terjemahan tidak diterbitkan juga ada rambu-rambunya yang harus diikuti ini kan ada di juknisnya ada di juknisnya kemudian terjemahan instruksi sebentar bu ya gimana pak ini Pak Iherlan dari Bandung mengenai karya terjemahan dan biasanya itu dari bahasa asing ya dari inggris ke indonesia dari bahasa arah ke bahasa indonesia yang yang tanyakan kalau dari bahasa daerah bagaimana bu ada ketentuannya tidak pertama itu kemudian untuk pengajuan apa pengembangan diri ini jadi lembaga yang terkait itu saya pengalaman tidak memberikan waktu penilaian artinya begini ketika saya mengajukan bulan Januari tahun 2013 berita bahwa itu lulus atau tidak lulus atau nilainya berapa itu tidak ada jawaban dari pihak penilai terima kasih atas perhatiannya sebetulnya kalau terjemahan seperti di dalam perimen dikbut boleh bahasa daerah ke bahasa indonesia asal persyaratannya dipenuhi persyaratan dari juknis kan dari juknis itu detail misalnya terjemahannya untuk apa dari bahasa daerah ke bahasa indonesia pelajaran apa atau masalah pendidikan apa kan jelas ya boleh saja gitu sepanjang kepentingannya untuk pada dukungan kebermaknaan di tugas fungsi pokok pengawasannya pendidikannya ibu ibu maaf ya terus yang keduanya berkenaan dengan apa tadi bapak apa ya yang kedua itu itu sudah pengajuan pengajuan apa apa waktu pengajuan bahwa itu sudah dinilai kapan kita itu sangat susah mendapat jawabannya bu kalau sebetulnya kalau di alur penilaian bapak itu kan dinilinya di kanwil dan direktorat itu sudah aburnya pak jadi kalau bapak missnya dimana tidak ada jawabannya itu missnya dimana itu yang harus bapak cari jadi kalau misalnya diterima atau ditolak pasti bapak dapat surat gitu pak kalau di prosedur penilaian direktorat kementerian dan kanwil kalau misalnya bapak tidak memperoleh itu bapak yang harus mencari penyebabnya hilang di kabupaten kota di kanwil atau di direktoratnya tidak terkirim atau bagaimana gitu ya setiap penilaian yang nyampe kebiro kepegawaian dan kan ada jawaban kan ada jawaban lanjut dulu ya bisa di mute dulu ibu bapak parohili bisa di mute parohili iya iya di mute dulu ini artikel terjemahan juga ada persaratannya ini yang beri SSN tapi untuk ruang lingkuh provinsi kabupaten kota seperti ini gitu ya kalau terjemahan atau makalah terjemahan yang terakhir adalah besaran pada karya inovatif bagi pengawas apa saja karya inovatifnya karya teknologi tepat guna karya seni penyusunan pengembangan standar atau pedoman ini bisa menjadi angka kredit gitu gitu ya ibu bapak jadi karya sains teknologi itu apa saja karya hasil rancangan pengembangan percobaan sains atau teknologi yang dibuat dihasilkan dengan menggunakan bahan sistem dan metodologi tertentu dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat bapak ibu misalnya menemukan aplikasi untuk menghitung jakat wakaf misal kan itu bukan misalnya untuk masyarakat sangat berguna boleh itu jadi karya atau teknologi tepat guna atau bapak ibu menemukan karya misalnya bagaimana apa menghindari apa ya menghindari alat yang menghindari polusi misalnya gitu ya itu bisa jadi angka kredit karena bukan sekedar untuk jadi gini teknologi tepat guna itu bukan sekedar untuk pendidikan saja tetapi berguna bagi masyarakat boleh akan menjadi akak kredit gitu gitu ya itulah TTG teknologi tepat guna ya itu menjadi bagian dari karya inovatif nah ciri karya sain itu apa bermanfaat bagi tugas kepengawasan pendidikan atau masyarakat ada modifikasi atau inovasi ibu bapak menemukan misalnya apa menemukan pengembangan dari apa ya alat misalnya alat jahit gitu ya dari alat jahit yang ada misalnya ada ibu yang menemukan begitu alat mesin jahitnya sama tapi ditemukan 25% ada inovasi yang boleh diusulkan jadi angka kredit asal itu temuan ibu bapak berguna bagi masyarakat gitu atau sesuai dengan tusi pengawas kepengawasannya gitu Pak ibu menemukan misalnya apa satu metode di dalam kepengawasan di dalam menghadapi daerah daerah yang apa jauh yang ditemukan dan itu bisa mendukung tusi bapak ibu itu tepat guna itu karya inovatif ibu mohon maaf tadi kan di awal-awal ibu bilang bahwa misalnya terkait dengan karya inovatif ini misalnya ibu tadi memeriksa karya inovatif seorang guru matematik tapi dia bicara tentang teknologi pertanian otomatis tidak mismet dan tidak dinilai saya hubungkan dengan karya inovatif seorang pengawas apakah disini ada perbedaan kalau di pengawas boleh sama aja gini bu kalau tadi saya agak jelas ya iya betul makasih bu tadi guru tadi mengusulkan itu sebagai publikasi ilmiah KTI jelas nilainya 0 tapi kalau si guru tadi mengusulkan angka kreditnya sebagai karya inovatif dia mengembangkan misalnya satu alat pembibitan ikan pembibitan ikan yang inovatif diusulkan sebagai karya inovatif akan dinilai tapi kalau dia itu jadi karya tulis ilmiah publikasi ilmiah tadi karya tulis ilmiah tidak akan dinilai 0 itu salah wadah ya bu karena kalau di parung memang banyak yang bu ternak ternak atau lelek itu mungkin arahnya ke sana dia kalau ada temuan baru silahkan bahkan ibu guru atau pengawas misalnya ada yang hobinya melukis hobinya busana ya selama itu mengikuti aturan karya inovatif bisa jadi angka kredit misal misalnya desain baju berarti kan minimalnya berapa 10 desain sudah diperagakan di tingkat kecamatan baru bisa dijadikan angka kredit begitu izin bicara bu dokter ya silahkan saya bu Uri sudah suka bumi lagi bu tadi bu bicara TTG bu ya teknologi tepat guna bagaimana bila mana madrasa binaan saya ada yang menghasilkan satu teknologi tepat guna dalam hal ini aplikasi bu ya aplikasi semacam e-learning e-learning khusus di madrasa tersebut apakah ini bisa diangkat menjadi salah satu KTI tadi bukan KTI apa tadi ya dari inovatif ya Pak bisa banget Pak sekalipun kepala dan guru-gurunya itu bukan PNS non-PNS oh gak apa-apa gak apa-apa yang inovatif itu tidak ruang tapi masyarakat juga bisa banget kebetulan kebetulan ini pendidikan saya kira ini Bu ya karena bicaranya membuat aplikasi sendiri gitu bisa diusul ini berarti yang menjadi pembuatnya atas madrasa itu gak mungkin saya kan sebagai pengawasnya gak mungkin kan paling saya kedua bisa karya kolektif aja Pak karya kolektif tadi dapat Pak itu jadi sebenarnya karya itu bisa diklaim sebagai karya guru bisa diklaim sebagai karya pengawas kan Pak ya begitu kan sekalipun learning itu yang buat madrasa gitu ya gak apa-apa Bapak izin dulu karena Bapak sebagai turut pengembangnya begitu baik terima kasih bisa banget bisa banget jadi itulah Ibu Bapak berkenaan dengan pengembangan keprofesial kalau ingin jadi angka kredit ikuti juknisnya ikuti saja gitu menurut saya saran saya maka nanti Ibu Bapak bisa mengalami angka kreditnya jadi itulah pengembangan profesi dari kepengawasan untuk pengawas gitu nah kalau angka kredit ikuti juknis cuman mari kita samakan paradigma kita bahwa pengembangan profesi ini untuk peningkatan peningkatan mutu mutu siswa mutu guru mutu kepala madrasah kepala sekolah gitu ya ini ini yang harus kita samakan disitu nah kalau untuk jadi angka kredit ikuti aja juknis penolakan pun akan merujuk pada juknis begitu jadi ada juknis penolakan ada juknis penilaian jadi kalau saya itu menilai itu dikasih lembaran juknis penolakan sehingga surat cinta itu secara aplikasi tergantung pada klosul penolakan jadi itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan secara garis besar bisa difahami karena secara detailnya ibu bapak bisa baca ulang bahan tajar dan bahan tajar ini setidaknya menyamakan persepsi kita bahwa pengembangan profesi sangat terkait pada tanggung jawab kita pada pendidikan mutu pendidikan turun dan naik pasti menjadi bumerang bagi kita semua sebagai tenaga pendidik dan pendidikan jadi ketika kita ingin membangun profesionalitas tentu saja cerminnya adalah mutu pendidikan kita itu mungkin yang bisa saya sampaikan ibu bapak nampaknya ini sudah agak ini agak mepek saya mohon maaf saya akan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di chat saya akan save di chat ya mungkin besok apa akan di apa akan direkam chat ini akan di save oleh admin ya nanti yang tidak sempat untuk ini juga bisa besok karena dua kali pertemuan lagi kan masih dengan saya untuk sesi ini saya ingin mengakhiri dulu gitu ya ibu bapak mohon maaf karena memang jadwalnya memang agak padat juga ya jadi itu yang pertama yang kedua besok masih bertemu saya saya sih berharapnya jam setengah delapan bisa gak agak berakhir jam sembilan iya siap 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 mulai pagi-pagi ya ibu bapak ya siap laksanakan siap siap jadi siap kalau ada unik-unik atau pertanyaan berkata siap kita besok masih ketemu PPT-nya sudah ada di kelas PJJ ibu bapak ya di kelas PJJ ibu bapak tinggal download sudah dibuka PPT-nya bahan hajarnya dan jangan lupa tugasnya ya tugasnya sudah ada jadi mohon di dikerjakan tugasnya sebagai satu bukti bahwa ibu bapak berkompeten di materi ini sebagai ibu bapak ya persaratan dari peraturan kehatian begitu untuk itu ibu bapak untuk sesi ini saya akhir semoga semoga pertemuan kita betul-betul di silaturahmi untuk meningkatkan kualitas penduduk kita semua ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya izin live ya ibu bapak Ya siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Eh, Pak Pak Kis Eh Ya, kami kenal kami Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Oh, aku kan kenal waga Iya, Pak Dari Prodi Pariwisata Kan karena itu TS Basah Arab Lepas udah join ke GBT-nya Gak ada mata kuliah Basah Arab Gimana itu, Pak? Gak ada, Pak Ini semuanya pada komplain Sebab kan GBT- GBT-1, Pak, iya Seperti biasa, kayak semester-1 Tapi Oh, iya Terus tadi nanya ke Pak Belum Tadi juga nanya ke Pak Anugerah Keselaku dosen masyarakat Ya, Bapak mah udah nyerahin Cuma kebagian ini Ini semuanya motor gitu Ketapa Anugerahnya Oh, jam 10, Pak Jadi, ya Tadi anak-anak pada join-nya Jam 10, Pak Jadi buat persiapan gitu Tadinya Oh Siap, siap Jangan menolong ke Pak Iwan Katanya nanti jam 10, Pak Memang sekarang gue muncul tanya-tanya nanti jam 10 kelas nanti kita doain begitu Pak Iwan terima kasih nanti jam 10 kelas nanti jam 10 kelas nanti jam 11 kelas nanti jam 11 kelas dan jam 11 kelas Terima kasih. 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 Terima kasih.